Kalau kamu bertanya-tanya, bisnis saya itu sebenarnya butuh landing page nggak sih? Nah, di video ini saya akan memberikan jawaban apakah bisnis kamu itu butuh landing page atau nggak. Tapi sebelum ke sana, kembali lagi tonton bersama saya Sean Andreas dari Upgrade.id dan hari ini kita akan bahas sebenarnya apa sih memang bener ya kalau misalkan landing page itu segalanya gitu kan, khususnya dalam kita yang ingin memasakkan produk atau jasa kita secara online ya. Jadi saya akan masuk langsung ke layar laptop saya teman-teman agar memberikan penjelasan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang belum tahu landing page itu apa, nanti saya akan kasih contohnya. Tapi di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu teman-teman, landing page itu apa. Oke, jadi agar teman-teman kebayar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan online, mungkin teman-teman sering dengar ya bahwa oh kamu itu harus ingin landing page, oh landing page itu penting banget, oh landing page itu salesman dalam jualan online ya. dan teman-teman mungkin bingung landing page itu kayak gimana sih. Apakah landing page itu website atau kayak gimana ya. Jadi landing page teman-teman atau biasanya dikenal dengan website jualan ya. Itu sebuah halaman dalam website yang digunakan untuk tujuan tertentu teman-teman ya. Entah itu untuk melakukan pembelian, dapetin prospek, lakukan list building atau apapun itu. Dan satu landing page itu punya satu tujuan. Sebagai contoh ya. Di sini saya akan kasih contoh teman-teman agar teman-teman kebayang ya. Kalau ini teman-teman, ini adalah website. Jadi saya akan kasih teman-teman contoh apa bedanya landing page dan website. Oke. Nah, kalau website teman-teman itu biasanya yang berisi keseluruhan terkait bisnis teman-teman. Ya, entah itu biasanya kayak gini ya. Ada kayak blognya, mungkin ada kayak about us, ada kayak sistem login atau ada apa informasi-informasi tertentu. Itu adalah website. Jadi website itu yang berisi keseluruhan lah tentang bisnis teman-teman. Misalkan kayak upgraded.id. Nah, ini website. Jadi yang berisi keseluruhan informasi terkait bisnis teman-teman. Jadi kayak ada bot, ada kontak us, ada blog, dan lain-lain. Jadi yang berisi keseluruhan. Oke. Nah, kalau landing page teman-teman itu adalah satu halaman teman-teman dalam sebuah website yang berisi, yang berfungsi atau memiliki satu tujuan. Contohnya kayak gini. Oke. Nah, ini kan untuk orang gabung kelas Instagram organik. Ya. Atau misalkan kelas copywriting. Jadi landing page. Yang mana punya satu tujuan teman-teman. Bentar. Yang punya satu tujuan seperti ini contohnya. Ini landing page. Oke. Nah, gampangnya adalah teman-teman untuk analoginya ya. Kalau landing page teman-teman. Kalau website itu adalah rumah teman-teman. Oke. Jadi teman-teman bayangin rumah. Rumah kan punya banyak kamar ya. Kamar tidur, dapur, kamar mandi, ruang tamu. Itu rumah. Jadi punya banyak ruangan. Kalau landing page itu satu ruangan teman-teman. Kayak misalkan kamar mandi. Yang mana tujuannya hanya buat mandi. Itu adalah landing page. Satu tujuan. Oke. Jadi kembali lagi ke sini teman-teman. Itu contohnya landing page sama website. Agar teman-teman dapat bayangan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah. Apakah bisnis saya itu perlu landing page? Jawabannya adalah teman-teman harus tahu yang namanya customer journey. Atau alur orang membeli produk atau jasa kamu seperti apa. Contohnya misalkan. Teman-teman jualan fashion. Apakah orang itu kalau beli barang fashion. Itu harus lihat website-nya. Atau mereka belinya di marketplace. Di Shopee. Di Tokped. Nah, itu teman-teman yang harus mulai pikirin nih. Atau mereka belinya di shop. Nah, itu teman-teman harus mulai pikirin. Jadi, saat teman-teman mulai memikirkan customer journey-nya. Teman-teman akan dapat bayangan bahwa bisnis saya itu butuh landing page atau enggak. Contoh lagi. Kalau misalkan orang beli beras. Nah, orang beli beras. Itu apakah mereka harus diedukasi terlebih dahulu? Apakah mereka harus baca landing page terlebih dahulu? Ya, mostly enggak. Apalagi berasnya yang hanya beras biasa. Kecuali misalkan kayak beras sirataki. Mungkin yang enggak mana. Orang itu harus diedukasi terlebih dahulu. Mungkin itu perlu. Tapi kalau misalkan untuk beras biasa. Mungkin itu enggak perlu. Ngapain? Kayak misalkan teman-teman jual piring. Apakah orang kalau beli piring itu piring keramik biasa. Harus diedukasi terlebih dahulu? Ya, enggak perlu. Ngapain? Jadi, bisa langsung ke marketplace. Jadi, itu yang pertama. Teman-teman harus memikirkan customer journey-nya terlebih dahulu. Orang itu kalau mau beli produk atau jasa saya. Itu harus saya edukasi terlebih dahulu enggak? Jadi, misalkan produk fashion. Fashion itu kan enggak harus. Jadi, fashion itu kan enggak harus. Jadi, orang bisa langsung dari fashion langsung check out ke marketplace. Contoh lagi, makanan F&B. Kalau misalkan teman-teman jual makanan, itu orang itu harus diedukasi terlebih dahulu. Atau mereka itu harus baca informasi terlebih dahulu. Atau bisa langsung ke WA untuk beli produk atau jasa teman-teman. Nah, itu yang teman-teman bisa pikirkan dari sekarang. Kalau misalkan, oh enggak perlu nih. Langsung ke WA aja. Apalagi makanan saya hanya makanan misalkan nasi koreng biasa. Yaudah langsung ke WA aja. Enggak perlu pakai landing page. Jadi, teman-teman landing page itu, kalau misalkan teman-teman tanya, bisnis saya perlu landing page enggak? Saya akan tanya lagi, bisnis kamu seperti apa? Terus, customer jeninya orang beli produk atau jasa kamu itu kayak gimana? Flow-nya seperti apa? Ya, prosesnya seperti apa? Itu yang teman-teman harus pikirkan. Karena enggak semua bisnis itu perlu pakai landing page, teman-teman. Misalkan kayak di kelas koperitnya saya pakai landing page. Kenapa? Karena orang butuh dipersuasi terlebih dahulu. Butuh dikasih informasi terlebih dahulu agar lebih jelas. Tapi kalau misalkan F&B, kayak misalkan Eskrim. Eskrim itu kan, ya ngapain orang pakai landing page? Mereka bisa langsung beli di WA. Yaudah, kita jelaskannya di WA. Jadi, enggak semua bisnis itu butuh landing page. Tapi, teman-teman, saya akan kasih beberapa benefit. Enaknya kalau pakai landing page itu apa? Yang pertama adalah landing page itu ibaratnya adalah salesman 1x24 jam. Jadi, salesman setiap saat. Sebagai contoh, misalkan saya mempromosikan kelas koperitnya. Kalau saya mempromosikan kelas koperitnya dan saya selalu jelaskan seperti ini ke teman-teman. Kan capek ya? Ya kan, saya ada waktu istirahat. Jadi, satu hari kan tidur 8 jam misalkan. Jadi, ada waktu 8 jam yang mana saya enggak bisa jelaskan ke teman-teman. Akhirnya, kita pakai landing page seperti ini. Jadi, orang bisa baca sendiri terkait produk yang saya jual. Gitu, teman-teman. Jadi, ini enaknya adalah salesman 1x24 jam lah. Jadi, bisa terus menjelaskan ke teman-teman. Yang kedua adalah landing page, teman-teman. Itu enaknya kita bisa punya data retargeting, teman-teman. Atau, teman-teman nanti bisa ngiklaning ulang nih ke orang-orang lain. Contohnya di sini, teman-teman pernah enggak teman-teman lihat satu website atau landing page. Terus, teman-teman keluar lagi. Terus, teman-teman dikejar terus nih sama iklannya dari produk itu. Mungkin, teman-teman pernah ya. Entah itu kayak di Facebook atau di Instagram. Jadi, kayak iklannya dia itu muncul terus. Itu adalah teman-teman sedang di retargeting. Oke, nah kalau teman-teman lihat di landing page, itu kan kita bisa pasang piksel nih seperti ini. Oke, yang mana saat orang membaca halaman ini, itu pikselnya trigger view content. Oke, dan saat orang klik daftar sekarang, itu pikselnya nanti trigger at-to-card. Nah, bentar. Ini kayaknya harus pakai itu. Nah, ini kan. Ini kan trigger at-to-card nih. Oke, nah di sini teman-teman, teman-teman bisa buat data retargeting. Di custom audiencenya meta. Oke, nah teman-teman lihat di sini website. Nah, di sini kita bisa pilih ini pikselnya. Jadi, orang yang tadi, apa? Bentar. Konten. Nah, teman-teman bisa masukin di sini. Oh, di sini kok nggak ada ya? Bentar. All website visitor people. Oke. Oh, yang ini ya. Tonton piksel. Nah, ini. Ini view content kan. Jadi, kita bisa retargeting nih. Jadi, orang yang udah masuk ke halaman ini. Orang yang udah masuk ke halaman ini. Kita bisa retargeting. Jadi, kita bisa cari mereka atau kejar mereka, teman-teman. Jadi, mereka yang masuk ke sini. Tapi, mereka yang nggak klik daftar sekarang. Jadi, mereka yang lihat ini. Tapi, mereka nggak klik daftar sekarang. Itu kita bisa retargeting. Jadi, kita bisa kejar mereka terus, teman-teman. Itu enaknya kalau teman-teman pakai landing page. Dan yang ketiga adalah teman-teman bisa filter Jadi bisa filter ini Kalian konsumen Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk Mengerucutkan Atau menspesifikan audiens Yang teman-teman mau Jadi menyaring Menyaring audiens yang teman-teman mau Itu enaknya pakai landing page Jadi kalau teman-teman tanya Kembali lagi ke pertanyaan topik kita awal Apakah bisnis saya harus pakai landing page Tergantung customer journey kamu Dan kurang lebih teman-teman itu aja Di video ini semoga memberikan jawaban Dan memberikan pencerahan buat teman-teman Apakah bisnis saya perlu landing page atau enggak Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain Silahkan tulis di kolom komen Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing, digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain